so what's up hello bosku berjumpa lagi denganku Roni Azam di channel Roni Azam X Rollers di video kali ini aku akan balik lagi di jalur malam untuk di kesempatan momen ini ya kebetulan aku juga kesini bareng-bareng sama Bang VRK dan Bang Sobo Winit dan di kesempatan video kali ini aku mendapatkan sebuah rekomendasi lokasi yang ini adalah rumah Belanda tapi teman-teman menyebutnya ini adalah sebuah bekas bengkel Belanda cuman beberapa informasi yang aku dapatkan dari sumber internet aku sebutkan disini adalah sebuah rumah Belanda yang dibangun di antara tahun 1935 di antara setahun segitu ya dan masuk dalam rancangan tata Bauplan ke 5 kalau gak salah itu ya di masa wali kota ke 2 atau ke 3 dan seperti apa deh kesulanya saat Roni Azam kembali mengeselor malam let's go let's go selamat menikmati 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 jadi selamat dini hari oke di video kali ini aku akan mengeksplorasi sebuah rumah Belanda dan ini berada di kota Malang sudah masuk sini mulai getar-getar manja karena sudah lama gak explore malam jadi agak merinding oke menurut informasinya dulunya ini adalah sebuah rumah peninggalan Belanda dan kosong sudah berpuluh-puluh tahun dan ini berada di kota Malang dan kenapa aku eksplorasi kesini karena ini lokasi yang belum pernah aku eksplorasi dan ini masih baru bagiku kalau teman-teman eksplor Malang dan sekitarnya sudah pernah kesini semua dan di malam ini sudah pukul jam satuan lebih aku memeranikan diri untuk kembali ke jalur Malang di video kali ini ya karena sebelum-sebelumnya videoku video siang dan ya weh lah kita gas di hari ini sebentar aku ganti senter dulu ya oke jadi kita mulai ya jadi rumah ini menjadi sebuah rumah yang sangat legendaris di kota Malang karena ini dibangun di antara tahun 1934 ya jadi sekarang sudah berpuluh-puluh tahun ya dan kalian bisa lihat sendiri konstruksi bangunan Belanda seperti ini khas dengan tinggi atapnya dari lantainya cuman sayang lantainya ini kayaknya sudah pernah dirubah oke kita telusuri satu persatu dan informasinya lokasi ini sering terjadi suara-suara aneh entah itu apa ya suara hewan atau suara demit kali ya aku suka emosi kalau tempat seperti ini yang di kadang-kadang serem ya aku pun juga ikut merinding gitu halo selamat malam Rony Azam is back oke kita ke kanan dulu dan disini ruangan wow serem sekali ya halo ada suara body here excuse me body home sudah lama gak eksplor malam jadi gini ya dan disini ada sebuah sumur tua aku mulai merinding anjir sumur tua ya dia ngeluarin asap gitu mungkin habis hujan jadi perembun halo ini ruangan kemana ini cuma waduh rimbun sekali ya ruangannya sudah hancur semua itu rumah belanda ya jadi ini masuk dalam rancangan kalau lihat aku dari peta sih ini rancangan bau plan 5 bau plan 5 di masa pemerintahan wali kota kedua kalau ketiga itu ya lekermen atau jipit kone lupa coba kita ke sana hello body here tau ya anjir berinding rinding aku roh rohnya azam kembali hadir kalau teman-teman sih menyebutnya nih bengkel belanda ya kalau aku menyebutnya nih rumah belanda sih kok rimbun sekali waduh gak muat aku gak muat aku cari asas lain aja oke oke lama mutar hai body here oke teman-teman jadi lama gak explore ya explore malam khususnya jadi agak berinding-berinding gimana gitu kayak iya kayak enggak gitu ini tadi ruangan tengah tadi ya hello wah banyak sekali ruangannya pintunya pun kalian bisa lihat tinggi-tinggi ya body here body home tinggi banget sender ku mulai kumat deh wiwiwiwiwi hei anjir cermamat pak banyak ruangannya hello udah pada rapuh ya ini pintunya pintu koboi kalian lihat film-film Amerika pintunya kayak seperti ini ya oh ini yang tembus tadi wow kayak gini anjir rimbun banget hello body here anybody home aku kesini sama mbah king dan bang vrk karena kebetulan kita bersama jadi yawis lah tagas ya cuman mereka di depan yang gak disini ya dan ini yang lokasi yang aku gak bisa masuk tadi lokasinya ini pintunya ya waduh waduh aku gak pakai sepatu safety ini aku gak muat disitu karena sering besarnya badanku aku benar males loh aduh kotor semua ini baju ini wah waduh 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 seru manjir body home oh ini ada semacam kunci-kunci ya atau ya temen-temen nyebutnya ini tengkel Belanda sih mungkin dari patokannya sebuah kota ini tapi sudah kayak gini banyak kecoaknya juga rawan-rawan apa ya roboh semua ini halo ada cicak berbunyi oke guys aku sudah berada di ruangan paling belakang di rumah Belanda ini dan memang sih serem sekali disini karena rimbun juga dan beberapa bangunan sudah agak mulai runtuh-runtuh gitu ya oke kita lanjut ke ruangan lain oke temen-temen kita lanjutkan ke area yang lain dan sini sudah mulai gak kondusif situasinya dan kita aku 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 akan memasuki sebuah ruangan yang serem kembali di sebelah sisi timur dan ini pintu koboy hei hei sebentar bro aku masih mainan pintu ini loh dan ruangannya itu tinggi sekali ya atap plafon dari lantainya cuman lantainya sudah gak auri ini sudah kayak diganti gitu nah kita akan masuk ke area sana yang serem sih kayaknya ini serem dan temen-temen eksplor lokasi ini itu sering diganggu dengan suara-suara aneh terutama di bagian ruang tengah itu nah itu serem itu cuman ya nanti aja deh kan tadi sudah lewat sana ya wah ada lukisan itu lukisan apa itu pemandangan gunung ya ini peninggalan Belanda kayaknya lokasi ini sangat emang sekali ya tidak terawat dan terbengkalai seperti ini aduh bodoh ini kan ruangan tadi body here body home nah kita akan melewati atau mengakses ruangan yang creepy kalian bisa lihat ruangannya seperti itu seperti penjara dan ini sudah gak karu-karuan lagi hey body here aku enggan untuk kesana karena aku gak pakai sepatu safety takutnya nginjak paku tetanus ini aja kayak waduh ruangannya aneh-aneh gimana gitu ya beceh sekali ngeri ya ciri ruangannya ini ini kayaknya kalau mandi sudah hancur emang banget sebentar guys apakah kita kesana ya kayak gitu ya sebentar ya sik nah oke oke guys kita akan merabas lokasi ini di samping aku pakai baju putih it's oke lah waduh 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 pergimangan seolah explorer apalagi malam itu merabas merabas jalan seperti ini 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 seperti kayak bilik penjara gitu sebentar jadi kayak tralis sebuah dinding jendela ini seperti bilik penjara gitu dan ini atapnya dari gedek kalian tahu gedek anyaman bambu ya aduh aku kayak gitu aku pakai baju putih hello atapnya ini bahaya anybody here anybody home oh itu sudah keakses ke depan ya ada orang disini ini sudah akses tepat gerbangnya dikembok ruangannya cuma itu aja oke bosku ternyata dia cukup gede juga sih cuman yang bikin kayak lama itu dia itu aksesnya itu susah ya dijangkau gitu dan banyak halangan rintangan rintangan ya gedek-gedek yang jatuh dan banyak juga kecoak cuman gak aku shot ya aku keliru akses ini tuh kan ini yang bikin bolak-balik anjir balik lagi ini halo senterku mulai error boleh boleh halo halo ini yang bikin lama itu aksesnya kayak gini tungsek yang membas pada paku hei itu kan overhead senterku ini oke teman-teman kita lanjutkan serem loh ya bener serem body here excuse me how do you hold assalamualaikum nah yang mesti jadi daya tarik teman-teman dan teman-teman mesti saat eksplorasi kesini di ruangan tengah ini sering mendengar suara-suara aneh ya entah itu apa yang pastinya teman-teman mengatakan demikian ya senterku mulai habis anjir cukup menarik sih bangunan ini halo oke teman-teman jadi kayaknya sekian dulu video kali ini singkat padat dan jelas ya aku sudah mengitari semua ruangan dan cukup berkesan ya rumah Belanda yang sudah berpuluh tahun dibangun hampir mungkin nyampe 100 tahun kayak gak mungkin oke mungkin itu saja yang bisa aku visual kan di video kali ini bila ada salah kata kekurangan informasi dan apapun itu aku rohnya saja mohon maaf yang sepertinya karena disini hanya eksplorasi dan memang betul ruangan tengah ini gak semacam aneh gitu ya ya wes ya ya wes lah see you in my next time video exploration bye bye bau spune kita keluar keren bisa lihat sendiri di belakang bisa ada harang tuh tembrik ya wes lah sub indo by broth3rmax